Pemirsa pengajian bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi kembali dilaksanakan pada Jumat pagi di Masjid Agung Al-Falah. Dalam suasana keberkahan itu, Gubernur Jambi Al-Haris tak henti-hentinya mengajak seluruh ASN Pemprov Jambi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan berbuat kebaikan. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menghadiri pengajian ASN Pemprov Jambi yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi pada Jumat 1 Juli 2022 pagi. Pengajian kali ini menghadirkan pencerama Ustadz Abdul Latif yang dalam kajian tausiahnya mengenai tentang kemuliaan berkurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris yang hadir dalam pengajian itu menyampaikan, sebagai pemimpin tentu diharapkan dapat menjadi tauladan dan contoh yang baik bagi para ASN Pemprov Jambi. Dirinya berharap ASN juga tak hanya sibuk mengejar tugas sehari-hari serta mengejar jabatan, namun ada ruang-ruang khusus yang dilakukan untuk menambah wawasan terkait ilmu pengetahuan agama, akidah, dan ahlak yang tujuannya berguna demi mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan para PNTS bisa mengaji bersama-sama di sini, menimbulkan ilmu pengetahuan, karena semuanya adalah tujuannya untuk ASN kita, untuk ilmu-ilmu yang penting kita lakukan dan ini semua untuk dunia dan akhirat kita. Saya berharap ASN ini kan tidak sibuk hanya mengejar jabatan, mengejar tugas-tugas sehari-hari, tapi ada ruang-ruang yang menimbulkan ilmu dan pengetahuan. Jadi saya harapkan, dan memudahkan ini tugas saya pemimpin mengajak mereka untuk membuat kebaikan, menambah ilmu mereka.